Intro Sebanyak 5.375 personel akan diterjumkan untuk pengamanan pengumutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Tupan pada 9 Desember besok. Mereka mengikuti apel pergeseran pasukan sebelum mengamankan pengumutan suara di TPS masing-masing. Selain anggota Polres Suban dan Polsek Jajaran, kegiatan apel tersebut diikuti oleh 1 peloton PKO dari Primo Polda Jatim, 2 peloton Dalmas Polda Jatim, serta 1 peloton dari Polres Bujendukoro yang akan disiagakan dan dipergunakan saat situasi kontijensi. Kapolres Suban AKBP Luruhi Caksono menyampaikan, ada beberapa hal baru yang ada TPS saat pelaksanaan pengumutan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 besok. Kepada anggotanya, Kapolres juga berpesan agar menjaga kesehatan serta netralitas. Secara umum tidak ada yang perlu kita kelompok-kelompokan khusus. Secara umum kita perlukan sama prinsipnya seluruh TPS diamankan oleh personil baik TNI, Polri maupun Linmas. Kemudian untuk personil Dalmas tadi kita tempatkan di Polsek Montong dan Polsek Rengel, kemudian yang untuk Linmas kita tempatkan di sini. Mereka nanti bisa melaksanakan patroli gabungan, patroli bersama dalam rangka menunjukkan situasi yang kondusif. Sedangkan nanti personil yang PAM TPS pagi ini setelah apel akan bergeser ke wilayah masing-masing, ke Polsek Jajaran. Kemudian nanti mereka akan mengawal logistik pilkada yang hari ini bergeser dari PPK ke PPS, kemudian besok pagi akan ke TPS. Jadi semua tahapan harus berjalan dengan lancar. Kita sudah ada tim penegahan hukum, kaitannya dengan tindak pidana rumilu ada Gak Bungdu yang bekerja sama, di antara di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian serta ada bawas. Saat ditanya terkait pemerintahan kerawanan, Kapolres mengklaim Kabupaten Tupan termasuk wilayah minum kerawanan dalam indeks pelaksanaan pilkada. Dari Tupan, Dendiputan Rok Tupan TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!